Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, saudara kami akan menginformasikan kepada Anda konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK yang saat ini yang hadir langsung adalah Ketua KPK Firly Bahuri setelah kemarin KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan di Sorong, Papua Barat Daya. PJ Bupati Sorong, Ian Pietmoso menjadi tersangka juga yang ditangkap KPK. Kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Ketua BPK, Pak Yumanwara, Diputi Pertindakan KPK, Bapak Rudi Setiawan, Kepala Biru Humas KPK, dan rekan-rekan wartawan, jurnalis, media cetak maupun elektronik, mainstream, dan segenap rekan-rekan semua yang hari ini hadir mempersamai KPK. Pertama-tama tentu kita sampaikan ucapan puji syukur kepada Allah S. Matala Tuhan Yang Maha Asa, atas rahmat hidayah dan karunianya kita diberikan kesehatan selamatan di dalam wujud pengabdian kita kepada masyarakat bangsa negara. Saya tidak pernah hentinya menyampaikan ucapan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak dan segenap anak bangsa dimanapun berada atas peran andil besar membersama IKPK dalam upaya pemberantasan tidak berkorupsi. Sampai pada suatu saat bahwa Indonesia betul-betul bebas dari korupsi. Penghargaan yang sama kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media yang telah memberikan andil besar di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Segenap anak bangsa dimanapun berada yang sehormati, pada pagi hari ini tentu kita semua sudah mengikuti apa kerja-kerja KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari sepanjang jalan kerja KPK, setepatnya kemarin hari Minggu KPK telah melakukan upaya tindakan tantangan terhadap para pihak yang melakukan tindakan korupsi di salah satu kabupaten provinsi di Papua Barat. Kondisi ini tentu kita semua terpanggil dengan penuh rasa keperhatinan. Kenapa saya sampaikan keperhatinan? Karena dari catatan KPK, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2023, telah dilakukan upaya tangkap tangan dan pemberantasan korupsi kepada keberadaan yang ada di daerah Papua. Setidaknya ada sembilan orang. Lima orang tersangka dilakukan penangkapan tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya tahun 2020 sampai tahun 2023, sebanyak empat orang yang telah dilakukan tindakan hukum oleh KPK terhadap kepala daerah yang melakukan tidak tindakan korupsi. Ya mudah-mudahan hari ini, pejabat Bupati Serang adalah yang merupakan yang terakhir karena ini adalah upaya kita untuk melakukan pembersihan negeri ini dari perantai-perantai korupsi. Ya, pejabat Bupati Sorong, ya, atas nama YPM. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selanjutkan perkenankan saya untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pengumuman dan menyampaikan urayan singkat terkait dengan tindakan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji berupa suap dalam rangka mengatur temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, Barat Daya. Selengkapnya, seberikut. Kami menyampaikan hasil-hasil kerja KPK terkait dengan kegiatan tantangan dugaan tindakan korupsi berupa suap untuk mengkondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, Barat Daya. Dalam kegiatan tantangan tersebut, KPK telah melakukan pengamanan terhadap soal 10 orang pada hari Minggu, tanggal 12 November 2003, yang dilakukan di dua wilayah berbeda. Pertama, Kabupaten Sorong, dan kedua adalah wilayah Jakarta. Sebanyak 10 orang tersebut adalah sebuah berikut. Pertama, IS, Kepala BKAD-BPKAD Kabupaten Sorong. Yang kedua adalah MS, Staf BPKAD Kabupaten Sorong. Yang ketiga adalah YPM, Pejabat Bupati Kabupaten Sorong. Kempat, AH, Kasup AUD-BPK Provinsi Papua, Barat. Kelima, DP, ASN-BPK Ketua Tim Pemeriksa. Yang keenam, DFD, ASN-BPK Anggota Tim Pemeriksa. Yang ketujuh, PLS, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Barat. Kedelapan, DM, Staf BPK Perwakilan Provinsi Papua, Barat. Kesembilan, EP, Sekuriti BPK Perwakilan Provinsi Papua, Barat. Sepuluh, FJ, Tenaga Ahli BPK. Ada pun kronologis tangan-tangan seperti berikut. Sebagai wujud respon atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian temuan hasil pembersian BPK di Kuwatan Sorong, Provinsi Papua, Barat. Pada hari Minggu, 12 November 2003 yang lalu, tim KPK memperoleh informasi akurat terkait dengan penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YPM kepada AH, DP, dan DFD sebagai perwakilan PLS bertempat di salah satu hotel di kota Sorong. Tim KPK melakukan pembentukan dua tim yang bertugas pertama adalah mengamankan YPM, ES, MS, AH, DP di Sorong sedangkan untuk PLS diamankan di Jakarta. Dari kegiatan tangan, tim KPK telah melakukan pengamanan berupa uang tunai sejumlah sekitar 1,8 miliar dan satu buah jam tangan merek Rolex yang merupakan hasil kejahatan. Selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara intensif. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang melaporkan kepada KPK terkait dengan adanya dugaan tidak berkorupsi dengan dilengkapi informasi dan bahan yang palit dipercaya KPK melakukan pengumpulan tambahan berbagi informasi dan keterangan lanjutan hingga berproses pada tahap penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup guna ditentukan untuk dilaikkan kepada tahap penyelidikan. Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyelidikan dengan menetapkan dan mengumumkan para tersangka sebaik berikut. Pertama, YPM, Pejabat Bupati Sorong. Yang kedua, IS, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong. MS, Staf BPKAD Kabupaten Sorong. Empat, PLS sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat. Kelima, AH, Kasup AUD BPK Provinsi Papua Barat. Kenam, DP, Ketua Tim Pemerisa. Ada pun konstruksi perkara sebaik berikut. Berdasarkan kewenangan BPKRI, di dalam undang-undang yang diantarai berkewajiban untuk melakukan pemerisaan laporan keuangan di seluruh pemerintah daerah dan salah satunya di Provinsi Baru, DOB Baru, Daerah Otonomi Baru, Papua Barat Daya. Kita tahu bahwa di Papua sekarang ada empat DOB baru. sebagai tindak lanjutnya salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemerisaan dengan tujuan tertentu PDTT yang lingkup pemerisaannya di luar keuangan dan pemerisaan kinerja. Rekan-rekan wartawan dan jurnalis yang saya hormati, saya lanjutkan. Di dalam surat tugas tersebut, komposisi personel yaitu PLS sebagai penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, DP selaku ketua tim untuk melakukan pemerisaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada pemerintah daerah Sorong dan instansi terkait lainnya di AIMAS termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil temuan pemerisaan, PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kepuatan Sorong, diperoleh adanya beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Atas temuan dimaksud, pada bulan Agustus 2023, kita mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS sebagai representasi dari YPM dengan AH dan DP yang juga merupakan representasi dari PLS. Ada pun rangkaian komunikasi tersebut diantaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemerisa BPK menjadi tidak ada atau ditiadahkan. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah diantaranya di hotel yang ada di Kota Sorong. Secara bergantian, ES dan MS menyerahkan uang kepada AH dan DP. Setiap penyerahan uang pada AH dan DP selalu dilaporkan oleh ES dan MS pada YPM. Begitupun saudara AH dan DP juga menyampaikan laporan sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada PLS. Istilah yang ditemukan dan dipahami di dalam dugaan tindak korupsi berupa penyerahan uang tersebut yaitu titipan. Sebagai bukti permulaan uang yang diserahkan YPM melalui ES dan MS kepada PLS AH dan DP sejumlah uang tunai 940 juta dan satu buah jam tangan merk Rolex. Sedangkan permenerimaan PLS bersama-sama AH dan DP yang juga sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,8 miliar rupiah. Terkait dengan besaran yang diberikan maupun diterima para tersangka tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan tentunya akan dikembangkan dalam proses penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 November 2003 sampai dengan 3 Desember 2023 di rumah tahanan negara KPK. Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai penemberi disangkakan melanggar pasal 5 R1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak berkorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak berkorupsi yontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Sedangkan terhadap saudara PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 Rup A atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak berkorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 antang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak berkorupsi yontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KOHP Demikian yang kami ingin sampaikan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dan kami terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dengan melalui penindakan KPK juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan diantaranya melalui pendekatan pendidikan politik cerdas dan politikitas seluruh pejabat kepala daerah baik gubernur wali kota bupati juga telah mengikuti pendidikan latihan terkait dengan paku integritas KPK juga terus menanamkan nilai-nilai untuk budaya anti korupsi kepada seluruh calon legislatif termasuk juga para partai politik dan pengurus partai politik termasuk juga kader partai politik hari ini kita akan mendekati masa pelaksaan demokrasi kita yaitu pemilihan legislatif dan presiden tentulah KPK masih terus apa upaya untuk membersihkan Indonesia dari politik praktis terkait dengan korupsi di bidang politik saya kira demikian yang kami ingin sampaikan selanjutnya saya kembalikan kepada kepala Birokumas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih